Cari pakan sulcata, nyuci pakaian, lalu memasak Halo assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di video rutinitas harian Umi Baim Semoga kalian yang nonton sehat selalu dan tetap support kami ya, terima kasih Jadi hari ini kita ada jadwal nyari pakan sulcata ya teman-teman Biasanya sulcata ini kita kasih makan sayur seperti sawi, daun selada, dan juga pak choy ya teman-teman Cuma karena kita ke pasarnya kurang pagi, jadi gak dapet sayur yang seger-seger Terpaksa deh, kita langsung ke petani daun selada Ini lokasinya lumayan jauh dari rumah ya teman-teman, tepatnya di daerah kacongan Karena saking sayangnya kita sama sulcata, meskipun harus jauh-jauh kesini cuma beli pakan, ya kita samperin Selesai order daun selada, kita lanjut pulang ya Karena Umi ada cucian di rumah, jadi Umi langsung siap-siap buat nyuci Biar teman-teman gak bosen nonton video yang sama setiap hari Makanya Umi Baim kasih selingan biar lebih bervariasi Pokoknya terima kasih deh buat teman-teman yang sudah ngasih saran Serta support buat kita Semoga Allah kasih kebaikan berlipat-lipat untuk kalian semua Ini dia cuciannya, kita sikat, kucek, lalu bilas sampai bersih dulu ya teman-teman Kalau urusan kucek-mengucek ini, Umi lakuin secara manual ya Nah untuk mengeringkan baju, Umi pasrahkan ke mesin cuci Lalu nanti dijemur sebentar deh, kalau kering tinggal di setrika, gitu aja terus Percaya gak percaya, kalau urusan cuci mencuci selesai itu rasanya lega banget loh teman-teman Tapi yang namanya pekerjaan rumah itu gak pernah ada habisnya ya Tugas yang satu selesai, eh tugas yang lain muncul lagi Begitu aja tiap hari, ya kan? Makanya ibu-ibu itu kalau udah diajak jalan-jalan, senengnya minta ampun Meskipun kadang cuma sekedar muter-muter cari angin, senengnya udah selangit gitu kan Oke teman-teman, setelah nyuci bajunya selesai, kita lanjut ke tugas berikutnya Yaitu goreng tempe Ini tempenya kita cukup rendem pakai air garam sama macin Lalu digoreng sampai garing Simple banget kan? Setelah tempe selesai digoreng, kita lanjut masak menu berikutnya Yaitu sambel terong baladu Bumbu yang dipakai ada bawang putih, bawang merah, cabai besar, dan cabai kecil Semua bumbu kita blender halus lalu ditumis sampai berbau harum ya Menu yang satu ini juga cocok dibikin kalau teman-teman kehabisan ide menu buat masak lauk Setelah bumbu harum, kita masukkan aja terong yang sudah dipotong dadu seperti ini ya Kita masak sampai layu dan bumbunya meresap dengan sempurna Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, biar rasanya tambah mantep Kebetulan kita itu sekeluarga pada suka sama terong, jadi masak sambel terong baladu ini cukup sering ya Terong ini tidak hanya bisa diolah kayak gini ya teman-teman, tapi bisa juga dikreasikan dengan menu yang lain Harganya murah dan gampang juga ditemui di pasar, silahkan dicoba di rumah ya Dan Alhamdulillah urusan memasaknya sudah selesai ya teman-teman Dua menu juga sudah siap disajikan Menu kali ini cukup simpel dan cepat karena kebetulan pekerjaan yang lain juga sudah menunggu Terima kasih buat semua yang sudah menonton sampai selesai ya Oke teman-teman itu dia video rutinitas harian Umi Baim ya Semoga kalian suka dan tidak bosan untuk menonton Sampai ketemu di video kita berikutnya ya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh